Untuk menghindari kemacetan dan demi memperhatikan keselamatan pesepeda, Satwa Nalu Lintas Poresta Bandar Lampung bersama Dinas Perhubungan melakukan pengecatan marka jalan yang diperuntukkan khusus bagi pesepeda. Dengan luas 1,5 meter dan panjang 2,5 kilometer, petugas dari Dinas Perhubungan mengecat ruas jalur sepeda di lajur kiri jalan, kawasan Raden Intan, Tanjung Karang Pusat, hingga jalan Ahmad Yani dan Kartini. Ini wujud nyata kita untuk menghormodir keinginan masyarakat. Di tengah COVID tentunya anjuran pemerintah untuk senantiasa keluarga, tapi jangan lupa juga keselamatan nomor 1. Makanya kami bersama Dinas Perhubungan malam hari ini akan coba merilisasikan keinginan masyarakat, walaupun masuk kota, ada regulasinya. Makanya Pak Ais mungkin tadi menjelaskan, penduduk tangan nomor 22 tahun 29, pasal 308, bunyinya salah satunya itu penggunaan kendaraan yang non-mesin ya, bisa menggunakan lajur ataupun jalur kiri. Pembentukan ruang bagi pesepeda ini didasari karena tingginya jumlah pesepeda saat ini, serta untuk memberikan kenyamanan berlalu lintas bagi pengendara dan pesepeda. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung.